Setan memang gak suka kita bersatu Bersama begini setan gak suka Nanti dibisikin lagi Kamu tuh nanti kalau ikut komunitas-komunitas itu Pasti kamu nanti dimanfaatkan Alhamdulillah pak kita dimanfaatkan untuk kebaikan Jadi bahasanya yang dibalik Jangan dimanfaatkan Tapi apa bahasanya? Alhamdulillah sampai sekarang ini Saya masih bisa memberi manfaat kepada orang lain Begitu bahasanya Jangan dimanfaatkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wa manwa ala khallallahu ta'ala Fil quranil karim Ya yuhalladina aman ta'qullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antu muslimun Allahumma salli wa salim wa barik Ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamidina Baik bapak ibu sekalian Hadirin wa hadirat Jama'ah huber ya Mopi dan Anur Masjid Nurul Asar ya Jama'an Nur Asar Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan sore hari ini Kita bisa kembali Bersilaturahmi Dan ternyata Di samping kanan saya Bapak Panut pun hadir Alhamdulillah Yang jelas satu hari ini Tidak ada asap di tangan beliau Kita bersyukur kepada Allah Dengan kita Dengan wasilah ngopi pak Kita bisa bersilaturahmi Sampai keteluk sini ya Kesuka rame dua ini Ini bagian daripada Apa yang kita inginkan Karena kalau kita berbicara Ukhwa Islamia Kita sedang berbicara Tentang pilar-pilar kebangkitan umat Untuk bisa bersama Seperti ini sulit pak hari ini pak Karena kebanyakan orang itu Yang ngurusi dirinya masing Masing Kalau sudah kaya Sama istrinya di rumah Kerjaannya hanya shopping aja Kan begitu Jarang di antara mereka Sedikit di antara mereka Yang mau keluar Untuk bisa Beramal jama'i Untuk bisa menjadi Khairun nas anfa'ukum linas Menjadi sebaik-baik manusia Yang bisa memberikan Banyak manfaat kepada orang lain Kita tidak boleh Mementingkan diri kita sendiri Tapi kita harus peduli Terutama Berkumpulnya kita disini Untuk tujuan yang mulia Pertama untuk membangun Ukhwa Islamia Dalam rangka Untuk menegakkan Izzul Islam dan Kaum muslimin Kalau kaum muslimin itu sudah Banyak berkumpul Di suatu tempat Apa yang kita inginkan Itu akan terwujud semuanya pak Bisa terwujud semuanya Insya Allah Dengan izin Allah SWT Kalau membeli motor Anur berapa tadi Kalau baru Misalnya 30 juta Diangkat barang-barang Ringan apa berat pak Ringan Tapi kalau beli sendiri Pak ketum 30 juta Waduh nanti dulu Kalau kita angkat barang-barang Jadi ringan Itulah bukti Ukhwa Islamia Manfaat kalau kita hidup Berjamaah Tidak sendiri Jadi bagaimana Tim-tim ngopi yang ada Pengurus-pengurus yang ada Baik dari Bandung Bandar Lampung Ujung Kemiling Bang Ferry Kok sudah bersandar ini Oh dingin Baik Pengurus Waihwi Pak Yanu Mana hadir Bang Arosan ya Ini Sekjen Rasa Ketua sekarang Sekjen Rasa Ketua Yang dari Karanganyar Alhamdulillah Dari Margodadi Pak Darwawan Mana Oh masih Oh Masih kejebak macet Ini macet Dimana lagi Alhamdulillah Kita bisa Berkumpul kembali Artinya Masing-masing ketua Ayo Disemangati timnya Disemangati anggotanya Untuk bersama-sama Untuk mewujudkan Sebuah amal yang mulia Yaitu dalam rangka Untuk Iqo Matuddin Salam dan salawat Berkumpul kembali Adalah lujumul jamaah Mereka hidup berjamaah Tidak individual Mereka hidup saling membantu Antara satu dengan yang lain Dan itu dicontohkan oleh Nabi Di saat beliau hijrah ke Madinah Pekerjaan pertama beliau yang beliau lakukan adalah Pertama adalah membangun masjid Karena dengan adanya masjid Umat Islam bisa disatukan Setelah membangun masjid Beliau mempersaudarakan Antara sahabat Muhajirin dan Ansar Diikat dalam Satu persatuan Diikat dalam sebuah tujuan besar Sehingga Kita bisa lihat Tidak lama dari itu Yasrib Yang kota kecil itu Pak Menjadi sebuah negara Yang ditakuti oleh Bangsa-bangsa besar Di saat itu Itu karena Uhwa Islamnya Karena adanya sebuah persatuan Karena adanya sebuah jamaah Yang menaungi mereka Dan Nabi juga sudah berpesan kepada kita Fa'alaikum biljamaah Fa'inna maya kuludzi Bumil ghona milqosya Tidaklah kalian hidup berjamaah Karena Kambing Karena serikala itu Akan memakan kambing yang Sendiri Apalagi dalam diri kita ini Pak Ada korin Jin korin Nabi bersabda Mamingku min ahadin Illa Waqat ukilak Bihi korinuhu minal jin Tidaklah masing-masing kalian Melainkan Ada jin korin Jin korin ini Akan Melakukan Bisikan-bisikan halus Bisikan-bisikan lembut Di telinga seseorang Di saat seseorang Sedang sendiri Bisikan ini menguat Apalagi yang bujangan Tidak ada istri di rumah Hati-hati Itu bisikan-bisikannya Menguat itu biasanya Yang bujangan-bujangan Supaya tidak banyak Bisikan-bisikan buruk Segera menikah Ya Yang sekarang Single-single apa itu Segera menikah Ya Tidak usah berlama-lama Ya Mau nunggu apa lagi Untuk kebaikan Tidak boleh ditunda-tunda Ya Untuk kebaikan Tidak boleh ditunda-tunda Pak Haji Tidak usah menunduk Ya Allahu Akbar Ya Karena Benar Ketika seseorang sendiri Itu akan seperti itu Kemudian juga Nabi mengingatkan Ketika kita Hidup bertiga saja Tidaklah tiga orang Yang tinggal di suatu kampung Atau suatu pedesaan Di tengah-tengah mereka itu Tidak ditegakkan Salat berjamaah Apa yang akan terjadi? Melainkan Setan itu Akan berkuasa Atas mereka Dan cukup kita Dalam kuasa setan Manakala Dan subuh itu Kita tidak dengar Balas syaitan Fiudunai Setan telah mengencingi Kedua telinganya itu Apalagi di saat Kita akan tidur Setan itu apa? Akan mengikat Kita Tengkuk leher kita itu Dengan tiga buhul Pak Sadar tidak sadar Di saat kita mau tidur itu Tiga buhul itu Dikatkan di Tengkuk leher kita Setiap ikatan Setan berkata Alayka Laylun Ketiga Terlepas Maka orang-orang Yang sudah melakukan Kegiatan seperti ini Fa'as bahana Syaitan To'i bunafs Maka di pagi hari Dia akan terlihat Rajin Sungguh-sungguh Hatinya baik Ketemu orang Senyum Ini enggak Pagi-pagi Sudah sakit gigi Ketemu orang Enggak ada senyum Sama sekali Padahal senyum Itu sebuah kebaikan Sampai nabi berpesan La tahkirona Minal ma'rufi syai'ah Ini orang-orang Ngopi ya Enggak boleh Cuman masalah Kunci pintumu Soal aja ribut Enggak setegoran Enggak boleh Enggak boleh senyum Masa senyum Sudah enggak ada lagi Gara-gara Cuman seperti itu Selesaikan nanti Ini Ketua ngopi Karanganyar Tugasnya Selesaikan Anggotanya ini Masa ada yang Enggak kemusola Gara-gara pintu Musola Kunci pintu Musola Nabi sudah berpesan Kepada kita Untuk kebaikan La tahkirona Minal ma'rufi syai'ah Kalian jangan meremehkan Kebaikan Sekecil apapun itu Walau antal Ko'ahoka Bi wajhin tolkin Meskipun Kamu hanya Sekedar Bertemu Dengan saudaramu Dengan senyum Yang berseri-seri Alhamdulillah Pak Haji Senyum terus Senyumnya 227 Ditarik Bibir kita Ke kanan 2 cm Ke kiri 2 cm Senyum selama 7 detik Jangan 7 menit Kalau 7 menit Kayak orang gila Nanti Jangan kita Jangan kita Remehkan itu Dalam urusan Sedekah Nabi bersabda Takutlah kalian Dari api neraka Meskipun Sedekah Dengan Hanya Bishik Sudah kita Belah Sebelahnya kita Kasihkan ke Fulan Tadi Sebelahnya kita Makan Itu ternyata Sudah cukup Menjadikan Perisai kita Dari panasnya Api Neraka Kenapa Bermanfaat Untuk orang Termasuk Tingkatan Iman Kalau kita Baca Itu diantaranya Watumitul Adha Anittarik Kamu Mengambil Duri Yang ada Di jalan Itu kan Remeh Ringan Tapi Bagi Kendaraan Kendaraan Yang akan Masuk Jalan Tol Ini Kalau Sampai Kena Paku Ini Masuk Jalan Tol Tiba-tiba Dalam Kecepatan Tinggi Angin Itu Habis Selesai Apalagi Masuk Lobang Karena Tol kita Sudah Berlobang Sekarang Sudah Apa Yang akan Terjadi Mungkin Kita hanya Menganggap Apa sih Pentingnya Mengambil Paku Di jalan Tapi Ternyata Manfaatnya Luar Biasa Bila Perlu Antum Mengingatkan Orang-orang Yang masuk Tol itu Pak Coba Dicek dulu Kunci Rodanya Udah Kenceng Apa Tidak Karena Saya Pernah Kemarin Nambal Ban Di pinggir Jalan Pak Ustaz Saya Nyesel Seumur Hidup Kenapa Meskipun Saya Belum Dengar Terjadi Apa Sama Mobil Itu Itu Belum Saya Kenceng Tidak Orang 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 Sudah Kabur Dulu Ngasih Duit Setelah Saya Terima Saya Lupa Untuk Ngencenginya Lagi Kalau Masuk Jalan Tol Gimana Ceritanya Sampai Sekarang Saya Gelisah Terus Gimana Orang Itu Mudah-mudahan Dia berhenti Di Ban Lagi Bisa Ngencengin Lagi Karena Kalau Sampai Masuk Jalan Tol Celaka Artinya Banyak Sekali Yang Bisa Kita Lakukan Orang Lain Yang Lagi Semuanya Itu Akan Memberikan Manfaat Kepada Kita Jadi Kita Punya Prinsip Dengopin Menjadi Sebaik Manusia Dengan Apa Lebih Banyak Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Memang Berjamaah Ini Tidak Ada Yang Mudah Setungguan Itu Tidak Mudah Setungguan Nunggu Ayo Berangkat Bak Dasar Jampat Kumpul Di Musyola Kumpul Di Masjid Kumpul Di rumah Ditunggu Sampai Lehernya Capek Nengok Terus Dateng Dateng Memang Berat Itulah Hidup Berjamaah Ujiannya Memang Seperti Itu Belum Lagi Kalau Ada Gesekan Gesekan Itu Luar Biasa Kadang Gesekan Itu Berat Yang Remeh Jadi Berat Karena Setan Memang Gak Suka Kita Bersatu Bersama Begini Setan Gak Suka Nanti Dibisiki Lagi Kamu Nanti Kalau ikut Komunitas Komunitas Itu Pasti Kamu Nanti Dimanfaatkan Alhamdulillah Kita Dimanfaatkan Untuk Kebaikan Jadi Bahasanya Yang dibalik Jangan Dimanfaatkan Tapi Apa Bahasanya Alhamdulillah Sampai Sekarang Ini Saya Masih Bisa Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Begitu Bahasanya Jangan Dimanfaatkan Kan Begitu Kemudian Yang Sering Kita Bahas Itu Ustaz Saya Kalau Infa Itu Belum Ikhlas Belum Sedekah Gak Bapak Ikhlas Tidak Ikhlas Dalam Bersedekah Itu Kan Gak Bapak Yang Gak Boleh Itu Apa Ikhlas Tidak Bersedekah Gak Boleh Artinya Yang Pertama Ini Mari Kita Jaga Keutuhan Kita Kita Belum Bisa Sampai Tingkatan Isar Itu Belum Bisa Karena Tingkatan Ukwah Itu Mobilnya Avanza Itu Tingkatan Ukwah Yang Paling Rendah Itu Mas Ilham Istrinya Satu Itu Tingkatan Ukwah Yang Paling Rendah Itu Pak Aji Belum Punya Istri Lagi Itu Tingkatan Ukwah Yang Paling Rendah Pak Panut Masih Ngudut Itu Tingkatan Ukwah Yang Paling Rendah Yang Kedua Yang Lebih Tinggi Yaitu Attafahu Memahami Lebih Utuh Dia Oh Rumahnya Itu Di Perumahan Permata Asri Gangnya Gang Itu RW RW RT Istrinya Satu Anaknya Tujuh Anaknya Sudah Kuliah Dua Yang Satunya Masih SMP Kemudian Kondisi Ekonominya Lagi Gak Baik Baik Nah Itu Tafahum Itu Sudah Lebih Bagus Minimal Sudah Tau Rumah Sudah Tafahum Maka Dari Ngopi Kita Punya Konsep Apa Ngopi Dari Rumah Ke Rumah Supaya Kenal Kita Ini Supaya Kenal Ini Yang Di depan Antum Mana Ada Kenal Sama Pak Panut Itu Kalau Belum Pernah Ke rumah Apalagi Beliau Ini Susah Dicari Keliling Kerjaan Alhamdulillah Bisa Kenal Pak Haji Dinatar Gimana Kita Bisa Kenal Karena Kita Pernah Ke rumah Alhamdulillah Kita Bisa Kenal Kalau Hanya Taklim Taklim Itu Pak Kadang Kanan Kiri Kanan Kiri Itu Hanya Kenal Muka Saja Paling Banter Kenal Nama Dari Mana Rumahnya Bagaimana Tidak Tau Di Ngopi Kita Wujudkan Bagaimana Kita Saling Tafahum Tingkatan Yang Lebih Tinggi Lagi Ad Takaful Memenuhi Kebutuhan Saudara Kita Kalau Dia Membutuhkan Baru Kita Bantu Itu Takaful Jadi Kalau Takaful Itu Baru Sebatas Simpati Simpati Kalau Takaful Itu Empati Kalau Simpati Itu Lihat Nenek Nenek Barang Berat Kita Dari Mobil Kasian Nenek Itu Itu Baru Belum Berempati Kalau Berempati Berhentikan Mobil Bantu Ngangkat Barangnya Itu Berempati Ketika Misalnya Lihat Kang Asep Lagi Ada Masalah Kasian Ya Kang Asep Itu Berarti Antum Baru Simpatik Sama Kang Asep Belum Berempati Kalau Berempati Datang Ke Rumahnya Bawa Mie Ayam Bawa Bakso Bawa Apa Lagi Jangan Janda Justru Stok Janda Ada Di Belio Datanya Ada Di Belio Semua Itu Berempati Yang Seperti Itu Nah Kemudian Tingkatan Yang Paling Tinggi Adalah Isar Isar Itu Adalah Apa Mengutamakan Saudaranya Kebutuhan Saudaranya Di Atas Kebutuhannya Sendiri Meskipun Dirinya Itu Membutuhkan Nanti Bisa Dibuka Dalam Surah Nah Hasrat Sembilan Itu Para Sahabat Itu Mementingkan Saudaranya Dulu Contohnya Begini Sahabat Abdurrahman Bin Auf Di Persahabat Dengan Sahabat Ansar Bernama Sa'ad Bin Robi Sa'ad Bin Robi Langsung Begini Ya Abdurrahman Saya Tahu Kamu Baru Hijrah Kamu Juga Belum Menikah Saya Punya Dua Orang Istri Dari Dua Orang Istri Lihatlah Mana Yang Paling Cantik Sebut Namanya Saya Akan Ceraikan Nikahilah Dia Masya Allah Oh Yang Mana Pak Yang Lebih Hebat Daripada Oh Sahabat 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 Abu Bakar Punya Anak Perempuan Dinikahi Oleh Rasulullah Mereka Biasa Wahai Fulan Nikah Anakku Itu Biasa Kalau Anak Sama Anak Kita Sudah Biasa Ukuahnya Sudah Sampai Seperti Itu Allahu Akbar Coba Kalau Antum Mengasih Istri Yang Jele Apa Cantik Pak Yang Jele Kemudian Gak Mungkin Kenabdur Rahman Menerima Masa Ngambil Istri Orang Tidak Saudaraku Nanti Saya Akan Menikah Juga Ya Sudah Langsung Disampai Begini Saya Adalah Sahabat Nabi Yang Tinggal Di Yastrib Ini Harta Saya Banyak Ambil Separuhnya Kamu Bisa Gunakan Untuk Hidup Di Kota Madinah Jadi Ikhwan Ngopi Kalau Mau Ngasih Bantuan Ke Orang Harusnya Begitu Begini Jangan Eh Kamu Susah Susah Datang Mau Ngutang Ini Gak Boleh Begitu Orang Ngambilnya Eh Kamu Juga Susah Ngapain Ngom Beri Utangan Sama Saya Kan Begitu Sahabat Sahabat Nabi Ini Bukan Ngutangin Lagi Dan Mereka Itu Kalau Memberikan Bantuan Itu Seolah Gak Ada Beban Saya Sahabat Nabi Yang Kaya Ambil Separuh Harus Begitu Biar Yang Dibantu Itu Nyaman Kan Begitu Tapi Lagi-Lagi Sahabat Abdurrah Bin Auf Tidak Mau Memanfaatkan Itu Semuanya Oh Wah Dia Benar-benar Murni Karena Lillah Bukan Karena Sebuah Kepentingan Kalau Kita Ditawarin Begitu Kira-kira Diambil Gak Pak Ya Nanti Dulu Masa Gak Diambil Nah Ini Gak Diambil Benar-benar Karena Lillah Kemudian Beliau Hanya Berpesan Tunjukkanlah Kepadaku Dimana Letak Pasar Kota Madinah Beliau Berangkatlah Ke pasar Itu Permodal Seutas Tali Saat Itu Beliau Hanya Ikut Membawakan Barang-barang Dari Pedagang-pedagang Yang ada Itu Dikasilah Upah Beliau Dikumpulkan Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Eh Masya Allah Karena Beliau Memang Pembisnis Ulung Di Mekah Tidak Lama Dari Itu Beliau Sudah Tahu Bagaimana Pasar Kebutuhan Barang Apa Yang Banyak Dan Sebagainya Langsung Dia Datangkan Barang Dari Sam Saat Itu Dan Tidak Lama Dari Itu Sudah Menjadi Sordagar Terkaya Di Kota Madinah Itu Dari Bermodalkan Seutas Tali Maka Jamah Ngopi Keluar Dari Pekerjaan Yang Haram Kok Gak Berani Ini Perlu Ngerokok Kok Gak Berani Berhenti Perlu Disunat Dua Kali Sepakat Pak Panut Siap Alhamdulillah Setelah Ramadan Harapannya Tidak Ada Asap Di Ngopi Masa Pembinanya Lagi Ngerokok Di Depan Mata Astagfirullah 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 Ini Nama Saja Namanya Menantang Perang Mengumumkan Perang Allahuakbar Mudah-mudahan Setelah Ramadan Kita doakan Beliau Supaya Berhenti Mungkin Demikian Satu Poin Tentang Bagaimana Kita Bisa Hidup Berjamaah Berukuh Mudah-mudahan Pertemuan Kita Ini Senantiasa Berlanjut Pak Tidak Hanya Di Dunia Pertemuan Kita Ini Perkumpulan Kita Juga Nanti Berlanjut Di Janah Allah Subhanallah Mungkin Demikian Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton